Sengketa cupunaga jilip 14. Eh, meninggalkan apa maksudmu? Meninggalkan uang. Kau punya beberapa keping perak. Kiyoklan tertawa. Bun HWI, kau lucu sekali. Mana ada uang di saku kita? Bukankah semuanya lagi terburu-buru? Jadi kau tidak membawa uang, Kiyoklan? Sama seperti kau sendiri. Tidak membawa bekal sepesarpun. Ah, Bun HWI tertegun. Tapi Kiyoklan yang menyeret lengannya tiba-tiba sudah berbisik. Mari, Bun HWI. Kita harus bekerja cepat sebelum nelayan itu tahu. Dan gadis yang menyelinap di balik semak-semak belukar ini sudah menghampiri perahu yang diincar untuk dicuri secara diam-diam. Kebimbangan Bun HWI tidak dihiraukannya, dan perahu yang sudah dekat dengan mereka itu langsung saja dicopot talinya. Bun HWI, ayo masuk. Gadis ini berbisik. Cepatlah sebelum pemilik perahu tahu. Tapi Bun HWI masih meragu. Dia bimbang sejenak, dan Kiyoklan yang tidak sabar melihat keraguan-raguan temannya ini tiba-tiba menarik lengan Bun HWI. Dengan sekali sentakan dia sudah membuat Bun HWI melompat di atas perahu tapi begitu mereka siap meluncurkan perahu itu sekonyong-konyong seorang laki-laki bercapin bambu batuk-batuk kecil di hadapan mereka. Anak-anak, hendak kalian bawa kemana perahu ku ini? Kiyoklan dan Bun HWI kaget sekali. Mereka menoleh, dan begitu memandang tiba-tiba saja nelayan yang tadi menjemur jaring di tepi sungai itu sekonyong-konyong sudah berada di depan mereka, tersenyum dengan satu kaki menginjak buritan perahu. Aha! Kiyoklan terkejut. Tapi Bun HWI yang sudah semburat mukanya itu segera memberi hormat kepada nelayan ini. Paman, maafkan kenakalan temanku ini. Kami berdua hendak meminjam perahu, tapi karena tidak ada uang sepeserpun kami lalu berniat mengambilnya begitu saja. Apakah paman tidak keberatan kami pinjam sebentar? Laki-laki itu tersenyum. Kalian dari mana anak-anak? Kenapa tubuh kalian bau depa begini? Apakah ada kerabat yang meninggal? Bun HWI tertegun. Dia belum mendapat jawaban dari pertanyaannya tadi. Dan bahwa tiba-tiba nelayan ini mengenal bau depa yang masih menempel di tubuh mereka karena baru saja membakar mayat benar-benar membuat Bun HWI terkejut. Dia memandang nelayan ini, dan Kiyoklan yang juga tercekat saling pandang dengannya. Mereka tak segera memberi jawaban, dan laki-laki aneh yang sinar matanya tajam berwibawa itu tiba-tiba tertawa. Anak-anak, kalian rupanya ada kesulitan. Baiklah, tidak perlu kalian jawab pertanyaanku tadi. Kalian ingin mempergunakan perahu kebukan? Kalau begitu bagaimana jika kuantar? Bun HWI menjadi tidak enak. Dia melirik Kiyoklan, tapi gadis yang mengerutkan alisnya itu menggeleng. Lepek, kalau kau rela meminjamkan perahumu ini sebaiknya biar kami dayung sendiri. Tidak perlu kau antar. Kau siapakah dan kenapa di sekitar sini tidak ada perkampungan nelayan? Laki-laki itu tertawa. Nona, aku yang bodoh adalah nelayan sihu. Di sini memang tidak ada perkampungan nelayan, tapi kalau kau ingin mendayung perahuku ini tanggung kau tidak akan mampu. Perahuku ini aneh, tidak biasa dikendalikan tangan lain selain olehku. Kiyoklan setengah tak percaya. Masa begitu, orang sihu? Kalau kau tidak memperbolahkannya kenapa tidak bilang terus terang saja? Haha, bukan begitu, Nona. Aku tidak berdusta kepada kalian. Kemarin ada pula empat orang yang mencoba mengambil perahuku ini, tidak menghiraukan nasihatku. Dan mereka yang mencoba mendayung sendiri tiba-tiba terguling di tengah sungai ketika perahu ini terbalik dan menceburkan mereka. Hektometer, kalau begitu kau hendak maksudkan pula bahwa aku bakal tercebur kalau mempergunakan perahumu ini, orang sihu. Memang begitulah, Nona. Perahuku ini istimewa sekali. Suka ngambek kalau dipegang orang lain. Kau tidak percaya? Baik, cobalah kalau begitu. Tapi hati-hati, ku peringatkan sebelumnya kepada kalian agar waspada mengendalikannya. Dan nelayan sihu yang sudah tertawa itu melompat ke tanah untuk melepaskan perahunya kepada Kyoklan. Kyoklan merasa ditantang, dan marah oleh ucapan nelayan ini ia tiba-tiba mendenguskan hidungnya. Bun Hwe, ini kesempatan bagus. Kalau kita berhasil membawanya sebaiknya kita langsung kabur saja. Gadis itu berbisik, tapi Bun Hwe yang mengamati laki-laki aneh itu menggelengkan kepalanya dengan sinar mata penuh kecurigaan. Jangan begitu, Kyoklan. Bagaimanapun perahu ini bukanlah milik kita. Kalau begitu bagaimana jika kita adakan perjanjian saja? Bun Hwe balas berbisik lirih. Kalau kita berhasil kita katakan saja bahwa kita ingin meminjam perahunya ini tanpa diantar. Tapi kalau tidak berhasil bolehlah penawarannya tadi kita terima. Dia boleh ikut bersama kita. Kyoklan mau membantah. Tapi Bun Hwe yang sudah memandang nelayan itu tiba-tiba berseru. Hulopek, bagaimana jika kita bertaruh? Aku ingin membawa perahumu ini kalau kami berhasil, tapi menerima tawaranmu jika kami gagal. Bagaimana pendapatmu? Nelayan itu tertawa. Baik, anak-anak. Tapi hati-hatilah. Dan Kyoklan yang tiba-tiba sudah melepaskan perahu itu dari tambatannya mendadak memukul perahu ke permukaan air. Sekali tepuk ia membuat perahu itu melesat ke depan, dan Bun Hwe yang hampir terpelanting oleh perbuatannya ini menjadi kaget sekali. Kyoklan, apa-apaan kau? Kenapa kurang ajar begini? Bun Hwe menegur. Tapi Kyoklan tertawa. Kau yang harus konsentrasi, Bun Hwe. Bukankah kau sudah lihat aku melepaskan tali pengikatnya? Kenapa harus diberi aba-aba lagi? Bun Hwe melotot gemas. Dia tahu temannya ini memang bengal, maka begitu Kyoklan menggerakkan dayungnya dia pun meraih dayung satunya untuk maju membantu. Tapi baru belasan meter perahu itu melaju mendadak Kyoklan berteriak kaget. Sesuatu yang berat menguncang bawah perahu, dan Bun Hwe yang juga kaget oleh sentakan di bawah ini terbelalak heran. Airh, apa itu, Kyoklan? Kyoklan meradang. Aku tidak tahu, Bun Hwe. Tapi rupanya nelayan si Hwe itu men gila secara diam-diam. Hayo bantu aku, Ihaha. Kyoklan mendadak menjerit kecil, dan perahu yang tiba-tiba oleng ke kiri membuat gadis ini terkesiap kaget. Bun Hwe, injak lantai sebelah kanan. Perahu ini hendak miring ke kiri. Bun Hwe sudah mengerjakan teriakan temannya itu. Dengan metu kaget dan terheran-heran dia melompat ke lantai perahu sebelah kanan, dan ketika perahu kembali normal dia memandang nelayan di daratan itu dengan metu terbelalak. Dia hendak berteriak, tapi perahu yang tiba-tiba oleng ke kanan membuat Bun Hwe kaget kembali. Hei, kenapa begini, Kyoklan? Bun Hwe berseru heran. Kenapa perahu mendadak miring ke kanan? Kyoklan juga bingung. Aku tidak tahu, Bun Hwe. Tapi cepatlah lompat kemari. Injak papan sebelah kiri seperti tadi. Bun Hwe sudah menjalankan permintaan ini. Dia buru-buru melompat ke kiri untuk mengatasi miringnya badan perahu ke sini mendadak perahu kembali oleng ke kiri. Dia terkejut, dan Kyoklan yang kaget serta gusar oleh keganjilan perahu ini membentak-bentak. Gadis itu menyuruh Bun Hwe untuk berlompatan mengimbangi tubuh perahu yang selalu miring berganti-ganti itu, dan ketika mereka tetap saja dibuat permainan oleh tubuh perahu yang terguncang-guncang ini akhirnya Kyoklan memekik. Orang Shihu, kenapa perahumu seperti setan binal begini? Apa yang kau perbuat terhadap perahumu ini? Nelayan itu tertawa dari jauh. Aku sudah bilang, Nona, perahuku memang tidak gampang ditangani orang lain. Bukankah kau yang tidak percaya? Keparat, tapi selama hidup aku belum pernah melihat perahu macam ini, Orang Shihu. Kau agaknya memasangi sesuatu di bawah perahu ini. Haha, kau cerdik, Nona. Rupanya kini kau sudah dapat menangkap apa yang terjadi pada perahuku itu. Dan Kyoklan yang tidak dapat mengendalikan dayungnya lagi mendadak melengking pendek. Bun Hwe, orang Shihu itu rupanya memasang bandul. Aku merasa ada sesuatu yang berat menahan di tubuh bawah perahu. Dan gadis yang tiba-tiba melempar dayung itu mendadak melompat ke atas dan rejungkir balik di udara. Dengan manis ia memutar tubuh, lalu begitu kepalanya menukik ke bawah tiba-tiba ia pun sudah mencebur di air sungai itu. Biur. Kyoklan langsung menyelam dan Bun Hwe yang kaget melihat perbuatan temannya itu tertegun di tempat. Dia sendiri memang merasa adanya sesuatu yang tidak beres pada tubuh perahu ini, maka ketika temannya melompat ke dalam air dia pun terbelalak sekejap. Tapi Bun Hwe tak dapat berlama-lama. Perahu yang terus bergerak miring ke kanan-kiri itu mendadak membuat dia terpakik. Karena baru, dia terbelalak tahu-tahu perahu sudah terbalik. Aih! Bun Hwe terkejut, dan tubuh yang tiba-tiba sudah terpelanting jatuh itu membuat Bun Hwe terlempar di air tanpa sempat berteriak lagi. Dia terjungkal, dan Bun Hwe yang gelagapan di air sungai ini cepat berenang ke pinggir dengan pakaian basah kuyuk. Haha, bagaimana, anak-anak? Bukankah ku bilang tadi perahu ku ini tidak suka dikendalikan orang lain? Kenapa kalian tidak percaya? Bun Hwe naik ke tepi. Dia terkejut dan curiga terhadap laki-laki aneh ini, tapi belum sempat dia menegur tahu-tahu kuyuk lan sudah muncul dari dalam air. Gadis itu marah-marah, dan berteriak nyaring dia memaki pemilik perahu itu. Orang shihu, kau curang. Perahu mu kau banduli sebuah batu besar. Kenapa kau lakukan hal ini? Nelayan itu tertawa. Aku memerlukan batu itu agar perahu ku tidak mudah tercuri orang, nona. Kenapa kau marah-marah kepadaku? Kuyuk lan kini sudah melompat pula ke tepi. Dia terbelalak marah, tapi mendengar jawaban itu dia akhirnya tertegun. Sedikit banyak nelayan shihu itu menyentil. Mereka, dan Bun Hwe yang merah mukanya sudah cepat-cepat menjura. Hulopek, agaknya kata-katamu benar. Maaf bahwa kami berdua berbuat kurang pantas kepadamu. Apakah sekarang kami bisa kawantar? Kuyuk lan cemberut. Kalau begitu tidak usah saja, Bun Hwe. Kita jalan kaki atau cari perahu lain. Gadis itu mendahului jawaban orang. Nelayan ini tersenyum, dan bersinar memandang Kuyuk lan dia berkata. Nona, kalian tadi berjanji sendiri kepadaku. Masa demikian mudah hendak dibatalkan kembali? Bukankah temanmu ini orang yang suka memegang kata-kata sendiri? Kuyuk lan hendak mengomel, tapi Bun Hwe yang sudah menol tangan temannya itu berkata halus. Paman Hu, kau memang benar. Kami sudah kalah bertaruh dan kalau kau tidak keberatan baiklah, tolong kau antar kami dengan perahumu ini. Apa sekarang bisa kita mulai? Nelayan itu terkekeh. Tentu saja, anak-anak. Kalau kalian suka tentu saja aku dapat mengantar kalian. Kemana kah kalian hendak pergi? Kemuara? Bun Hwe menjawab. Kemuara? Nelayan itu terbelalak. Eh, kenapa harus ke sana, anak-anak? Tidakkah kalian salah pilih? Kuyuk lan yang mendongkol sejak tadi tiba-tiba membentak. Orang shihu, kenapa kau banyak tanya begini? Apakah perlu memengetahui urusan orang lain? Nelayan itu terkejut. Dia mengerutkan kening dibentak begini, tapi tertawa ramah tiba-tiba dia menganggukan kepalanya. Ayah, maaf, nona, aku memang orang yang usil sekali. Baiklah, apakah sekarang kita berangkat? Bun Hwe menarik napas panjang. Sebaiknya, memang begitu, lopek. Tolong antarkan kami segera ke tempat itu. Tapi maaf, terus terang saja kami tak mempunyai uang untuk mengimbangi jasa baikmu ini. Haha, kenapa sungkan, anak-anak? Tapi siapa nama kalian? Bagaimana aku harus memanggilmu? Bun Hwe tertegun. Dia tercekat juga mendengar pertanyaan ini, yang wajar ditanyakan. Dan Kuyuk lan yang memandang kepadanya tiba-tiba menukas. Orang shihu, kami segan memperkenalkan nama padamu. Tapi kalau kau mau panggil bolahlah sebut saja aku Kuyuk lan dan dia itu bun siang. Laki-laki itu tersenyum. Dia mengangguk, dan bun Hwe yang geli hatinya mau tak mau tersenyum juga. Dia melirik temannya ini, sementara Kuyuk lan yang galak itu sudah melempar dayung kenelayan ini. Pemilik perahu, hayo jangan melenggong saja. Bukankah kau sudah berjanji untuk menjalankan perahu ini? Nah, ingin kulihat, bagaimana caramu mengemudikan perahu yang kau banduli batu sebesar gajah itu? Dan Kuyuk lan yang sudah melompat ke ujung perahu mengawasi nelayan ini dengan matu bersinar-sinar. Dia ingin melihat bagaimana kera pemilik perahu itu menjalankan perahunya, dan bun Hwe yang juga tertarik hatinya sudah melompat di samping Kuyuk lan. Tapi nelayan Shihou itu tersenyum tenang, dan menyingsingkan lengan bajunya tiba-tiba dia tertawa. Anak-anak, mengemudikan perahu begini sesungguhnya tidak sukar. Asal kalian memiliki tenaga besar tentu dia pun akan menurut. Lihatlah. Dan pemilik perahu yang tiba-tiba menggerakkan dayungnya itu menampar permukaan air dengan tepukan perlahan. Dia tampaknya enak saja, tidak kelihatan mengerahkan tenaga berlebih-lebihan. Tapi bun Hwe dan Kuyuk lan yang terkejut melihat perahu sekonyong-konyong melejik dengan kecepatan besar. Tau-tau sudah terbelalak melihat perahu ini meluncur bagaikan dikejar setan. Ombak yang pecah di depan perahu yang luncur deras ini, dan nelayan Shihou yang tersenyum lebar. Tau-tau sudah tertawa bergelak dengan muka gembira. Haha, bagaimana, anak-anak? Bukankah perahu tidak oleng lagi seperti yang kalian bawa? Batu di bawah itu gunanya untuk menahan arus, maka kalau batu itu dibuang tentu perahu ini pun sudah terbang kudayung sepanjang jalan. Kuyuk lan dan bun Hwe tertegun. Mereka tercengang, kagum melihat kekuatan yang dimiliki laki-laki ini. Tapi bun Hwe yang mengerutkan alis berbisik. Kuyuk lan, hati-hati. Hulopek ini rupanya bukan nelayan sembelarang nelayan. Aku curiga melihat gerak-geriknya. Kuyuk lan mengangguk. Aku juga berpikir begitu, bun Hwe. Orang Shihou ini rupanya bukan orang biasa. Jangan-jangan dia perampok jahat yang bergerak malang melintang di atas air. Tapi kau pernah mendengar nama orang ini, Kuyuk lan? Tidak. Hektometer, aku jadi teringat pada dua orang bajak sungai. Mereka itu juga mahir menjalankan perahu, dan kalau nelayan Shihou ini ada hubungan dengan mereka itu kita bisa celaka. Siapa yang kau maksudkan, bun Hwe? Tengkorak hitam dan Suilionggu Tau Sen? Oh, kerbau-kerbau dungu itu. Kuyuk lan tertawa. Aku pernah menghajar mereka bersama Subo, bun Hwe. Dan kalau nelayan ini memang betul ada hubungan dengan dua ekor kerbau itu tentu tidak akan kuhajar sekalian. Ah, tapi kau jangan sembrono, Kuyuk lan. Kulihat laki-laki ini memiliki sesuatu yang dasyat di dalam dirinya. Aku melihat sinar matanya demikian tajam berkilat, dan roman mukanya yang tidak pantas dimiliki seorang nelayan itu membuatku menduga dia benar-benar bukan orang sembarangan. Kita harus hati-hati, dan kalau ada apa-apa yang mencurigakan sebaiknya kita dahului dia dan mencebur ke air. Kuyuk lan mengerutkan kening. Ia tidak setuju, tapi pemilik perahu yang tiba-tiba memandang mereka berseru nyaring. Nona Kuyuk, bun Kongcu, harap hati-hati. Sebentar lagi di depan kita akan terdapat barisan batu-batu besar yang menghalangi jalan. Bun HWI memandang ke depan. Dari mana kau tahu, Hulopek? Apakah sudah biasa kau melalui tempat ini? Nelayan itu tertawa. Tentu saja, Kongcu. Bukankah aku nelayan yang tiap hari harus mengarungi sungai mencari ikan? Di depan sana terdapat barisan batu-batu besar, dan sekali kita terantuk tentu perahu pun bakal terjungkal. Berhati-hatilah. Kuyuk lan melompat maju. Bun HWI, agaknya dia bajak sungai yang hendak main gila. Apakah sebaiknya kita dahului saja dia itu? Hektometer, kau hendak menyerangnya, Kuyuk lan? Ya, daripada kita diserang. Ah, tapi kita tidak tahu apakah dia itu nelayan biasa atau bukan, Kuyuk lan. Bagaimana jika dia celaka? Maksudmu dia tidak bisa mengelak, tidak pandai silat? Ya, dan aku hawati kau salah tangan, Kuyuk lan. Maka daripada kita keliru menduga yang tidak-tidak sebaiknya kita lihat saja apakah benar nelayan itu mempunyai ikhtikat buruk atau tidak terhadap kita. Kuyuk lan tertawa. Bun HWI, kau terlalu lemah. Orang begini mencurigakan kenapa mesti tunggu sepak terjangnya lagi? Bagaimana kalau kita terlambat dan semuanya jadi kasab? Airh, itu soal nanti, Kuyuk lan. Asal kau tidak terburu-buru tentu kita dapat menolong diri sendiri. Sudahlah, yang penting kita ikuti nasihatnya itu dan waspadat terhadap nelayan aneh ini. Bun HWI yang memberi isyarat kepada temannya itu tiba-tiba menggapai dan nelayan si haw yang asik mendayung perahunya ini mendadak berteriak. Anak-anak, berhati-hatilah. Kita mulai memasuki daerah berbahaya. Dan Kuyuk lan yang memandang ke depan tiba-tiba terbelalak. Perahu yang mereka tumpangi kini menuju ke tengah sungai yang lebar menganga, siap menerima kedatangan mereka dengan arusnya yang deras bergulung-gulung. Dan di tengah-tengah pusaran air itu, tampak menjungat ratusan banyaknya tampaklah barisan batu-batu runcing seakan mata pedang yang muncul di atas permukaan air. Elok dan mengesankan barisan batu-batu runcing itu, tapi perahu yang juster meluncur ke tempat ini sungguh membuat metu yang memandang jadi ngeri dan kecut bukan main. Bun Hwi sendiri yang biasanya tabah tak terasa menjadi tegang, dan Kuyuk lan yang berdiri di sampingnya juga tergetar dengan metu, tidak berkedip. Sekarang perahu mereka mulai memasuki daerah berbahaya ini, dan nelayan si Hwi yang memusatkan konsentrasinya pada dayung di tangan sudah berseru. Nona Kuyuk, Bun Kongcu, peganglah pinggir perahu kuat-kuat. Aku hendak menyelinap barisan batu pedang ini. Dan nelayan yang tiba-tiba bangkit berdiri itu sudah memutar dayungnya ke kiri kanan. Dia benar-benar memusatkan seluruh perhatiannya pada dayung di tangan kanannya, dan Bun Hwi yang melihat perahu terguncang melawan arus yang berputar sekonyong-konyong menyambar sebuah dayung di lantai perahu. Dia tidak tega membiarkan laki-laki bercaping ini menjalankan perahu di tempat yang demikian berbahaya itu, dan lupa terhadap pesan orang tiba-tiba dia sudah membantu nelayan ini. Hei, jangan, Kongcu. Nelayan shihu berteriak kaget. Dia terbelalak melihat perahu tiba-tiba meluncur lebih cepat, karena Bun Hwi membantunya dari belakang. Tapi Bun Hwi yang tersenyum tenang menggelengkan kepalanya. Biarlah, hulopek. Aku tak tega melihat perjuanganmu seorang diri. Tapi tempat ini amat gawat, Kongcu. Dan perahu juga bisa ngambek lagi kalau dijalankan tangan lain. Ah, tapi nyatanya perahu meluncur baik, hulopek. Bukankah aku hanya sekedar membantumu saja? Namun baru Bun Hwi bicara begini tau-tau perahu oleng ke kanan. Sebuah benturan di bawah perahu membuat perahu itu terguncang dan arus yang berputar-putar menghantam perahu ini ke sisi sebelah kanan tau-tau menumbuk sebuah batu pedang. Duh! Bun Hwi berseru tertahan. Dia kaget melihat perahu tiba-tiba miring tanpa dapat dikendalikan lagi, dan Kyoklan yang melihat Bun Hwi terhuyung ke bibir perahu jadi kaget setengah mati. Bun Hwi, awas! Anak-anak, cepat tangkap bibir perahu. Aku hendak menyelamatkan perahu sebelum kita terbalik. Dan nelayan yang sudah menggerakkan dayungnya ini tiba-tiba membentak perlahan dan menerjang pusaran air itu dengan kekuatan jari-jarinya. Dia menyelinap di barisan batu pedang, dan Kyoklan serta Bun Hwi yang terbelalak melihat semuanya ini memandang bengong dengan perasaan tegang bukan main. Mereka melihat betapa nelayan ini meluncurkan perahunya di tengah-tengah barisan batu pedang itu, dan ombak serta arus yang bergulung-gulung menerjang perahu membuat mereka terlempar ke kiri kanan seperti boneka tak berdaya. Tapi untunglah, pegangan yang kuat pada papan perahu membuat mereka tak sampai terpelanting keluar, dan Bun Hwi yang melihat betapa nelayan itu bergerak cekatan di antara deru air yang bergemuruh tiba-tiba menjadi lega ketika hampir separuh dari lintasan barisan batu pedang itu mereka lalui. Sedikit benturan di sana-sini masih mereka alami juga, tapi ketika seperempat bagian dari barisan batu pedang itu akan mereka akhiri tiba-tiba Kyoklan berteriak kaget. Hei, perahu kita bocor, Bun Hwi. Bun Hwi dan nelayan shihu terkejut. Mereka cepat menoleh, dan ketika memandang ke tempat yang ditunjuk Kyoklan ternyata apa yang diteriakan gadis itu benar. Lambung perahu sebelah kanan pecah, dan air yang mengalir masuk melalui tempat ini menjadikan Bun Hwi gugup. Wah, benar, hulopek. Perahu mu bocor. Nelayan itu mengerutkan kening. Dia tidak memberikan komentar, dan Kyoklan yang gelisah oleh kejadian ini melotot kepadanya. Orang shihu, kenapa kau diam saja? Apakah tidak ada akal di kepalamu? Nelayan itu tersenyum. Ini gara-gara temanmu, Nona. Kalau Bun Kongcu tadi tidak membantuku tentu perahu ini pun tidak mungkin bocor. Lihat, bukankah itu bekas tumbukan pertama pada batu pedang? Kyoklan memang harus mengakui. Ini memang kebocoran pada tempat di mana benturan pertama kali terjadi, dan Bun Hwi yang tergagap di tempatnya jadi bingung. Kalau begitu bagaimana, lopek? Tidakkah kita harus membuang air ini? Ya, tentu saja, Bun Kongcu. Tapi karena tidak ada mer di sini tolong kalian buang air itu. Aku hendak mengendalikan perahu. Lengah sedikit kita semua tentu terguling. Kyoklan setengah gelisah setengah menerongkol. Dia tidak banyak waktu, dan air yang terus mengalir masuk akhirnya membuat dia marah juga. Bun Hwi yang mendong di sisinya ditepuk gemas, dan membuang air dengan kedua tangannya ia pun mengomel. Bun Hwi, kenapa terbengong saja? Apakah kau ingin perahu karam baru membuang air? Bun Hwi tersipu-sipu. Dia cepat menyingsingkan lengan bajunya, dan sekali bergerak dia pun sudah membantu temannya ini membuang air dari tempat yang bocor. Perahu yang semula miring sebentar saja telah mereka tenangkan, tapi nelayan si Hwi yang berhenti sejenak mengawasi dua orang anak ini tiba-tiba berteriak kaget. Dayung yang sejenak dihentikan itu mendadak membuat perahu meluncur terbawah arus, dan begitu dia sadar tiba-tiba perahu menumbuk sebuah batu karang. Duh! Pemilik perahu berteriak tertahan. Dan Bun Hwi serta Kyoklan yang sibuk membuang air tiba-tiba terpelanting roboh. Mereka ini tidak menyangka bahwa nelayan itu melupakan tugasnya, dan Kyoklan yang memaki-maki nelayan ini sudah menyemprot habis-habisan. Orang Shihu, apa-apaan kau ini? Kenapa meleng memandang kami? Laki-laki itu tergagap. Aku tidak tahu, Nona. Perahu tiba-tiba meluncur ke kiri dan menghantam batu karang. Kyoklan mengomel panjang pendek. Dia gusar kepada nelayan ini, tapi Bun Hwi yang lebih sabar dari temannya itu tiba-tiba menuding. Hulopek, awas! Di depanmu ada celah berbahaya. Dan pemilik perahu yang sudah memandang ke depan itu jadi terkejut ketika perahunya tiba-tiba memasuki pusaran arus yang membuat perahunya meluncur ke tengah-tengah dua batu pedang yang mencuat dari permukaan sungai. Dengan gugup dia buru-buru menggerakkan dayungnya, tapi perahu yang sudah terlanjur masuk tak sempat dia belokan. Akibatnya perahu ini meluncur cepat, dan ketika mereka bertiga memasuki celah-celah ini maka singgungan pun tak mampu dihilangkan lagi. Tubuh perahu sebelah kanan menyerempet batu pedang, dan suara benturan yang keras tiba-tiba membuat perahu itu robek. Berak! Bun Hwee dan Kiyoklan terbelalak kaget. Perahu yang mereka tumpangi sekonyong-konyong pecah, dan begitu pemilik perahu mengeluh melihat kejadian ini tiba-tiba saja air sungai membanjir masuk seperti dituangkan. Bun Hwee dan Kiyoklan jadi terkejut setengah mati, tapi nelayan si Hwee yang berubah mukanya itu mendadak berseru. Nona Kiyok, Bun Kongcu, harap injak kepala perahu. Aku hendak melepas batu yang kuikat di bawah. Dan laki-laki bercaping yang tampaknya gugup itu tau-tau melompat keluar dan mencebur ke air. Dia tidak memberi kesempatan lagi kepada dua orang anak ini, dan Kiyoklan yang melihat nelayan itu mencebur ke sungai tiba-tiba timbul syakwasangkanya. Bun Hwee, nelayan si Hwee itu rupanya mau melarikan diri. Kita ditinggal begini menghadapi bahaya. Bun Hwee juga terkejut. Tapi dia bilang mau melepas batu yang mengganjal di bawah, Kiyoklan. Siapa tau dia betul-betul mengerjakan niatnya itu? Ah, tapi dia meninggalkan kita, Bun Hwee. Masa kau tidak menganggap dia melakukan perbuatan jahat? Bagaimana kalau tiba-tiba dia bahkan merusak bawah perahu ini dan menenggelamkannya sekalian? Bun Hwee jadi bingung juga. Dia tak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi, dan air sungai yang sebentar saja telah membuat perahu hampir tenggelam membuat dia panik. Bagaimanapun pernyataan temannya itu benar, yakni pemilik perahu telah meninggalkan mereka. Dan maklum bahwa perahu dalam keadaan berbahaya tiba-tiba dia melompat di kepala perahu. Kiyoklan, kesini dulu. Lempar dayungmu itu dan bersiap-siaplah. Kalau menurut. Dengan cepat dia melompat ke kepala perahu, dan begitu mereka berada di tempat ini tau-tau perahu terguncang-guncang seakan diserang seekor ikan besar. Perahu yang sudah setengah tenggelam itu mendadak miring tidak karuan, dan sementara mereka terbelalak tiba-tiba saja dari bawah terdengar suara dakduk-dakduk. Yang mengerikan. Kalau dan Bun Hwee saling pandang. Apa itu, Bun Hwee? Bun Hwee menggeleng. Aku tak tahu, Kiyoklan. Tapi rupanya batu yang dilepas ikatannya dari bawah perahu. Tapi nelayan itu tak muncul juga, Bun Hwee. Apa yang harus kita lakukan? Bun Hwee mau menjawab. Tapi belum dia bersuara mendadak terdengar teriakan-teriakan ramai di depan. Dua orang anak ini cepat memandang, dan Bun Hwee serta Kiyoklan yang melihat tiba-tiba jadi terkejut ketika mengetahui ada empat buah perahu hitam menyongsong kedatangannya. Ah, tengkorak hitam, Kiyoklan. Kiyoklan memandang terkejut. Ya, rupanya orang Shigu itu, Bun Hwee, dan disertai murid Tang Sai Moong pula. Bun Hwee terbelalak. Dia melihat sekarang bocah laki-laki yang bernama Bongkiat itu, dan Kiyoklan yang tampaknya kenal dengan murid Datuk Iblis itu dipandangnya khawatir. Kiyoklan, kau sudah mengenal anak laki-laki itu? Gadis itu mengepalkan tinjunya. Sudah, Bun Hwee. Dan keceriwisannya yang memuakan perutku membuat aku ingin menghajar anak itu sampai hancur kepalanya. Tapi Bun Hwee tiba-tiba berseru kaget. Perahu yang terisi air mendadak miring bagian belakangnya, dan mereka berdua yang berdiri di kepala perahu tiba-tiba terpeleset dan hampir jatuh. Kiyoklan, kita keluar saja. Bun Hwee berseru. Dan Kiyoklan yang melihat suasana tidak menyenangkan juga tiba-tiba mengangguk. Ya, kita lompat di atas batu-batu karang itu, Bun Hwee. Dan selanjutnya kita tinggalkan perahu yang celaka ini. Aoyo. Dan Kiyoklan yang sudah membentak perlahan itu tahu-tahu berjungkir balik di udara dan meninggalkan perahunya, hingga dengan manis di atas sebuah batu karang yang terdekat. Dan Bun Hwee yang cemas dan gelisah oleh keadaan yang amat darurat itu tiba-tiba menyusul. Dengan lompat panjang dia menuju batu karang yang letaknya berdampingan dengan Kiyoklan, tapi perahu hitam yang sudah dekat jaraknya dengan mereka tiba-tiba melemparkan sebuah tali yang menggubat kakinya. Bun Hwee tidak menyangka, dan tali yang tahu-tahu telah membuat kakinya terjerat itu kontan saja membuat Bun Hwee roboh di atas air. Biur. Bun Hwee terjungkal, dan anak laki-laki yang berteriak kaget ini gelagapan di dalam air. Dia merontah, marah dan memaki. Tetapi tali yang menggubat kakinya itu ternyata dipegang sebuah tangan yang kuat. Bong Kiyot tertawa-tawa memandangnya, dan Bun Hwee yang melihat anak laki-laki ini yang melempar tali secara curang sudah melotot dengan muka merah. Tikus busuk, kenapa kau menggangguku kembali? Murid tangsai moong itu terbahak. Aku tidak mengganggumu, Bun Hwee. Justeru aku ingin menyelamatkan dirimu dari perahu yang pecah itu. Lihat, bukankah perahu kalian semakin tenggelam? Bun Hwee berusaha melepaskan diri. Tapi menolong orang tidak dengan care begini, Jahanam Shibong. Kau menghinaku dengan perbuatan yang tidak tahu malu. Tapi anak laki-laki itu tertawa. Dia tidak membiarkan Bun Hwee melepaskan tali, dan menyentak tiba-tiba dia pun sudah menarik lawannya dari dalam air. Bun Hwee, kemarilah. Aku ingin bicara kepadamu. Dan tali panjang yang tiba-tiba disendal itu sudah membuat Bun Hwee melayang bagai ikan terbang. Anak ini memang tak berdaya karena tubuhnya berada di dalam air. Tapi kioklan yang terbelalak di atas batu karang mendadak melengking tinggi. Bun Hwee yang terangkat dari dalam air tiba-tiba disambar, dan jari tangannya yang menabas bagian tengah tali tiba-tiba membuat tali itu putus. Bun Hwee, larilah, keras. Dan tali yang putus menjadi dua ini membuat Bongkiat berteriak gusar. Bun Hwee yang hampir tertangkap kini tercebur lagi di air, dan kioklan yang sudah berjumpalitan di udara itu hingga kembali di atas sebuah batu karang lain. Gadis ini mengepalkan tinju, dan marah terhadap anak laki-laki di perahu hitam itu dan memekik. Siluman cilik, jangan bersikap pengecut menghadapi lawan. Hayo naiklah kau ke sini dan kita bertanding. Bongkiat melotot. Dia menyuruh anak buahnya mendekatkan perahu, lalu tertawa mengejek tiba-tiba dia melepaskan cambuknya. Itulah senjata yang biasa dia andalkan untuk menghadapi musuh, dan kioklan yang berdiri di atas batu karang mendadak dia serang. Adik manis, jangan berlagak pongah di situ. Kemarilah, lihat kelihayan cambuku ini bermain di udara. Dan Bongkiat yang sudah menjeletarkan cambuknya itu tiba-tiba menghantam pinggang kioklan dari atas ke bawah. Dia mengandalkan kedudukannya di atas perahu, dan kioklan yang marah melihat kecurangan lawannya ini menangkap. Tar. Cambuk melenceng miring, dan Bongkiat yang tertawa melihat gadis itu luput menangkap ujung cambuknya sudah bertubi-tubi melancarkan serangan berikut. Dia mencecar lawannya dari segala penjuru, dan kioklan yang tidak bisa bergerak leluasa tiba-tiba memekik marah dan melompat ke perahu lawan. Hei! Bongkiat terkejut, dan kioklan yang melayang di udara mendadak dia sambut dengan gagang cambuk yang menotok ulu hati. Gadis itu sudah hampir menginjak lantai perahu, dan ketika Bongkiat menyerangnya dengan totokan di ulu hati mendadak kioklan mendupakan satu kakinya ke arah metu cambuk itu. Plak! Dua gebrakan yang berlangsung cepat ini tahu-tahu sudah membuat kioklan dan Bongkiat berseru perlahan, dan begitu gagang cambuk ditangkis tendangan ini tiba-tiba saja Bongkiat terhoyung mundur. Dia kalah tenaga, karena kioklan yang mengerahkan tenaga di kaki itu dibantu oleh seluruh berat tubuhnya yang meluncur turun. Tapi kioklan sendiri yang merasa panas telapak kakinya juga berteriak lirih ketika ujung cambuk tahu-tahu melingkar dan menggubat pinggangnya. Itulah satu serangan yang manis dari murid Tang Sai Moong ini, serangan yang disebut memapak dewa melempar bisa. Dan kioklan yang terlibat cambuk dalam gebrakan cepat itu tiba-tiba sudah ditubruk si bajak sungai Gutau Sem yang ada di situ. Haha, kelincii betina ini patut kita ringkus, siow ya. Lihat dia amat gagah tapi manis sekali. Dan si bajak sungai yang tiba-tiba menubruk ke depan itu tahu-tahu menerkam bunda kioklan dengan kesepuluh jarinya. Dia menangkap gadis ini dan siap melumpuhkannya tapi kioklan yang sudah membentak pendek itu tiba-tiba menggerakkan kakinya, menendang selangkangan orang dari bawah ke atas. Tentu saja kepala bajak ini terkejut dan berteriak kaget dia melompat mundur sambil melepaskan cengkeramannya. Bongkiat yang terlanjur gembira kini menjadi kecewa, dan ujung cambuk yang membelit pinggang gadis itu tiba-tiba ditarik dengan meti melotot. Setan betina, kenapa kau demikian liar? Kioklan menjejakan kakinya. Dia marah oleh perbuatan lawannya itu, dan ketika merasa belitan cambuk tiba-tiba mengencang dan menyesakan dadanya mendadak dia mengeluarkan seruan panjang. Cambuk yang membelit pinggang sekonyong-konyong ditarik, dan begitu ia mengerahkan tenaga tiba-tiba cambuk itu putus menjadi beberapa potong. Ah! Bongkiat tertegun, dan kaget melihat gadis itu memutuskan senjatanya tiba-tiba dia melompat ke depan melancarkan pukulan. Des-des! Kioklan terhuyung, dan dua pukulan yang mengenai pundak serta lehernya membuat gadis ini mengeluh. Bongkiat sudah menubruknya kembali, tapi sesosok bayangan yang tiba-tiba menerkamnya dari samping membuat Bongkiat terpekek kaget ketika pinggangnya tahu-tahu diangkat orang dan dibanting di atas lantai perahu. Beruk! Bongkiat menjerit tertahan, dan Bun Hwe yang tahu-tahu sudah menginjak bunggungnya tampak mendelik penuh kemarahan memandang murid Tang Sai Moong ini. Jahanam Si Bong, kenapakah selalu menyerang kami? Mana itu gurumu yang menjadi biang iblis? Bongkiat terbelalak. Dia tidak melihat ketika anak laki-laki ini menyerangnya, karena dia sedang menyerang Kioklan. Dan ketika kini Bun Hwe yang membantingnya di atas perahu sendiri tiba-tiba dia menjadi marah. Kaki Bun Hwe yang menginjak bunggungnya tiba-tiba dia cengkeram dan sekali menggulingkan tubuh tahu-tahu dia sudah melompat bangun sambil memaki. Bocah Si Bun, jangan sombong kau. Terimalah. Dan Bongkiat yang tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya itu menghantam tengkuk Bun Hwe dengan kecepatan kilat. Duh! Bun Hwe terpelanting. Tapi anak laki-laki yang kebal terhadap segala pukulan itu melompat berdiri dengan macu bersinar-sinar. Dia memang kalah cepat bila dibanding musuhnya ini, karena Bongkiat menguasai teknik-teknik ilmu silat. Tapi Bun Hwe yang beringas mukanya dengan pakaian basah kuyuk itu sudah melompat maju. Bongkiat, berani kau memukulku? Kau inginku hajar sampai mampus? Bongkiat tidak menjawab. Dia sudah menyerang Bun Hwe untuk kedua kalinya, dan maklum lawannya ini kebal terhadap segala pukulan dia pun menerjang bertubi-tubi ke bagian tubuh yang lemah seperti matu dan bawah tenggorokan. Akibatnya sebentar saja Bun Hwe dihujani pukulan dan tendangan, tapi Bun Hwe yang selalu melompat bangun setiap kali terjungkal itu sudah membalas serangan lawan dengan terkaman-terkaman dan tubrukan-tubrukannya yang dirasyat. Kini dua orang anak laki-laki itu saling serang di atas perahu tengkorak hitam. Sementara Kyoklan yang nyaris celaka di tangan murid Tang Saimu Ong ini sudah tidak tinggal diam pula di atas perahu. Tau Sam yang tadi menangkapnya secara curang sudah ganti diserangnya seperti harimau betina menerjang kelinci kelaparan, dan kepala bajak yang terkejut melihat serangan anak perempuan ini sudah berkauk-kauk menyuruh anak buahnya maju membantu. Sebentar saja Kyoklan dikeroyok, tapi perahu lawan yang tidak begitu besar membuat pertempuran jadi kacau. Perahu yang miring ke kiri kanan akibat injakan-injakan kaki ini hampir saja terguling jatuh, dan Tau Sam yang penasaran melihat gadis cilik itu belum juga berhasil mereka robohkan tiba-tiba bersuit memberi aba-aba. Tiga orang pembantunya yang menyerang dari samping mendadak melompat ke belakang, dan begitu mereka melompat mundur tiba-tiba sebuah jaring besar telah berada di tangan mereka. Kyoklan, awas! Bun Hwe berteriak memperingatkan ketika dia sempat melihat bahaya di belakang temannya itu, tapi Kyoklan yang sibuk menghadapi senjata di tangan kepala bajak tak tahu apa yang dimaksud Bun Hwe. Ia berkelebatan di antara sambaran-sambaran senjata, dan ketika sebuah jaring tiba-tiba menyerangnya dari atas gadis ini terpekek kecil dengan muka terkesiap kaget. Jaring itu menangkupnya tiba-tiba, dan Kyoklan yang menggulingkan tubuh mendadak mengayunkan kaki menendang betis Tau Sen. Des! Kepala bajak itu menjerit, dan Kyoklan yang tertangkap jaring meronta-ronta dengan caci makinya. Ia tidak sempat menghindar karena sama sekali tidak menyangka. Namun sebuah perahu lain yang tiba-tiba menumbuk perahu tengkorak hitam membuat semua orang berteriak kaget ketika perahu tiba-tiba terbalik. Duh! Perahu kecil ditumpangi seorang gadis berbaju tambal-tambalan mendadak telah muncul di situ, menabrak mereka, dan seorang kakek pengemis yang tertawa-tawa melihat pertempuran di atas perahu itu sudah berseru lantang. Anak-anak, hayo kemari! Lompat tinggalkan perahu musuh. Bun Hwe dan Kyoklan terbelalak. Mereka terjungkal di atas air, karena perahu yang mereka tumpangi terbalik. Tapi begitu Bun Hwe melihat siapa yang berteriak kepadanya ini mendadak dia menjadi girang bukan main. Hwe A. I. Sien Kai. Bun Hwe berseru tertahan, dan rasa girang serta luapan hatinya yang penuh kegembiraan tiba-tiba saja membuat dia berenang menuju ke perahu kakek pengemis ini. Kyoklan yang ada di sampingnya sejenak terlupa, dan gadis yang merah mukanya itu membalik. Sebuah tangan tiba-tiba menarik kakinya dari bawah, tangan seorang anak bajak sungai. Dan Kyoklan yang marah melihat gangguan ini sekonyong-konyong mendupak. Beluk! Anak buah bajak menyeringai kesakitan. Mukanya kena hantam ujung kaki Kyoklan, tapi Kyoklan yang tiba-tiba dikurung dua orang lawan lainnya tahu-tahu sudah dikerubut. Bun Hwe, temanmu itu. Gadis berbaju tambal-tambalan yang bukan lain Meri Hang adanya berteriak kepada anak laki-laki ini, dan Bun Hwe yang sadar akan temannya itu tiba-tiba terkejut. Dia sudah naik di mulut perahu, tapi melihat Kyoklan dikeroyok tiga orang lawan membuat dia marah. Dengan cepat dia turun lagi, lalu berenang dengan tinju terkepal dia berteriak. Kyoklan, larilah! Naik ke perahu Hwe Ai Sienkai. Namun Kyoklan memandang penuh kemarahan kepadanya. Aku tak sudi ikut perahu gadis jembel itu, Bun Hwe. Kau naiklah sendiri dan biarkan aku. Bun Hwe terkejut. Kenapa begitu, Kyoklan? Bukankah mereka penolong kita? Tapi Kyoklan tidak dapat menjawab. Tiga orang bajak yang menyerangnya dari dalam air membuat dia kewalahan, dan ketika ia harus bicara sedikit dengan Bun Hwe Ai itu mendadak tangan kirinya tertangkap. Seorang bajak yang mukanya hitam mencengkeram lengannya itu, dan Kyoklan yang tercekat hatinya sudah mengipatkan lengannya itu dengan sepenuh tenaga. Setan hitam, lepaskan. Kyoklan membentak, tapi dua orang yang menyerangnya dari depan dan belakang tiba-tiba juga sudah menangkap kedua kakinya. Tentu saja Kyoklan terkejut dan pucat melihat dirinya dicengkeram di dalam air ini tiba-tiba Kyoklan menyendal. Dia merontas sambil menjejakan kaki tangannya, dan begitu lengan dan kakinya terlepas tiba-tiba Kyoklan menampar. Si muka hitam yang ada di sebelah kirinya langsung ia serang, tapi Bong Kiat yang tahu-tahu muncul di belakang tubuhnya menghantam gadis ini dengan pukulan keras, persis di belakang tengkuk gadis ini. Duk! Kyoklan mengeluh tertahan, dan murid Tian San Giokli yang terguling roboh itu sudah pingsan di dalam air. Dia tenggelam terbawa pusaran arus, dan Bun Hwi yang terbelalak melihat kejadian ini marah bukan main. Jahanam Shibong, berani kau merobohkan gadis itu? Bong Kiat tertawa menyeringai. Dia mengelak ketika Bun Hwi mengejarnya, dan tiga orang yang berada di dekat dua orang anak laki-laki ini tiba-tiba sudah melindungi Bong Kiat. Mereka menghadang Bun Hwi yang kalap, dan ketika anak itu mendekati mereka sekonyong-konyong tiga orang ini menyerang. Bun Hwi menangkis, dan satu lawan tiga yang tiba-tiba sudah terjadi di dalam air ini membuat Hwi Aixien Kai tertegun. Mei Hong, dekatkan perahu ke tempat mereka. Kakek ini berseru. Mei Hong yang tidak banyak bicara lagi sudah menganggukan kepalanya sambil menggerakkan dayung. Bun Hwi yang dikeroyok tiga tiba-tiba didekati, dan begitu perahu mendekati tempat pertempuran ini mendadak saja dayung yang ada di tangannya dipukulkan ke bawah. Plak-plak. Dua orang anak buah bajak menjerit keras, dan Mei Hong yang marah terhadap orang-orang ini sudah menghantamkan pula dayungnya pada orang ketiga. Duk. Orang ini pun terpekik, dan kepala yang tiba-tiba bocor terkena hantaman dayung itu sebentar saja membuat orang-orang ini terjengkang. Mereka menyelam di dalam air, melarikan diri dari serangan di atas perahu itu, dan Bun Hwi yang melotot matanya tiba-tiba sudah ditarik Mei Hong. Bun Hwi, naiklah. Kita hajar orang-orang itu. Bun Hwi basah kuyuk. Dia beringas, dan melihat lawan melarikan diri mendadak dia menggelengkan kepala. Tidak, biarkan aku sendiri yang menghajar orang-orang itu, Mei Hong. Aku harus mencari kuyuklan yang tenggelam. Tapi aku dapat membantumu, Bun Hwi. Dan Suhu juga akan mencari gadis itu. Namun Bun Hwi bersikeras. Dia rupanya marah benar, dan Hwi Aishien Kai yang tiba-tiba sudah di samping anak laki-laki ini menekan pundaknya. Bun Hwi, kau tolol sekali. Bisakah kau menghadapi lawan demikian banyak dengan care begini? Tidakkah itu perbuatan sia-sia? Bun Hwi mengepalkan tinju. Tapi aku harus menyelamatkan gadis itu, Lociampuwe. Aku harus bertanggung jawab terhadap gurunya. Ya, tapi bukan dengan care nekat begini, Bun Hwi. Semuanya harus memakai perhitungan. Bun Hwi memutar tubuh. Dia mau melepaskan dirinya dari pegangan kakek pengemis itu. Tapi baru menoleh mendadak dia tertegun. Nelayan si Hwi yang tadi sama sekali tidak tampak tahu-tahu muncul di sebelah mereka, basah kuyuk di atas perahunya sendiri yang sekarang tidak bocor. Dan nelayan bercaping lebar yang tersenyum kepadanya itu mendadak membuat Bun Hwi terkejut. Hulopek, kau sudah memperbaiki perahumu. Nelayan itu mengangguk. Dia tertawa pahit, dan Hwi Ayi Sienkai yang ikut terkejut melihat nelayan ini tahu-tahu berada di sebelah perahu mereka jadi mengerutkan kening. Ya, aku baru saja melepas batu di bawah, Kongcu. Bagaimanakah tiba-tiba di sini banyak orang? Siapa temanmu itu, Kongcu? Dan di mana Nona Kiyok? Bun Hwi menggigil. Kami diserang orang-orang jahat, Lopek. Dan, dan, oh, dia ketua Hwi Ayi, Kai Pang, bukan? Dan itu muridnya. Hwi Ayi Sienkai tiba-tiba memandang tajam. Sobat, dari mana kau mengenal aku? Siapa engkau? Nelayan ini tertawa. Aku orang shihu, lokai. Mengenalmu dari pakaianmu yang tambal-tambalan itu. Tapi di mana Nona Kiyok? Bun Hwi tiba-tiba melompat ke perahu nelayan ini. Hulopek, temanku itu tenggelam. Dia pingsan diserang para bajak. Eh, para bajak, Kongcu? Jadi kalian diserang orang-orang jahat itu. Bun Hwi tidak menjawab lagi. Dia menyambar dayung di perahu nelayan ini, dan berseru kepada Hwi Ayi Sienkai. Dia berkata, Lo Chiampua, tolong kau telusuri sungai ini sebelah kanan. Aku hendak mencarinya di sebelah kiri. Hwi Ayi Sienkai terkejut. Dia sebenarnya curiga kepada laki-laki bercaping itu, maka melihat Bun Hwi tiba-tiba melompat ke perahu nelayan itu mendadak dia melayang keluar. Bun Hwi, siapakah orang sihu ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Bun Hwi terbelalak. Aku menemukannya di tepi sungai, Lo Chiampua. Jauh dari sini ketika dia sedang menjemur jaring. Dan dia baru sekali ini kau kenal? Ya. Hwi Ayi Sienkai tiba-tiba membalik. Dia melompat kembali ke dalam perahunya, dan berseru kepada pemuda itu. Dia pun berkata, Baiklah, Bun Hwi. Berhati-hatilah kalau begitu dan mari kita segera cari temanmu yang tenggelam itu. Dan Bun Hwi yang tidak melihat betapa Hwi Ayi Sienkai tiba-tiba melepaskan sebatang jarum ke arah nelayan sihu tiba-tiba terkejut mendengar laki-laki ini berteriak kaget dan terjungkal roboh. Hei, kenapa, Hulopek? Nelayan itu kebingungan. Aku tidak tahu, Kongcu. Tapi lenganku tiba-tiba sakit bagaikan disengat jarum. Bun Hwi terperanjat. Dia tidak mengerti apa yang sesungguhnya dialami nelayan ini, dan Hwi Ayi Sienkai yang sudah mengayuh perahunya berseru. Bun Hwi, mungkin nelayan itu disengat lebah berbisa. Kau terimalah ini dan obati dia. Bun Hwi menerima lemparan Hwi Ayi Sienkai. Kakek pengemis itu melemparkan sebungkus obat kecil, dan ketika temannya itu terbelalak dia pun sudah memeriksa lengan nelayan ini dan melihat apa yang terjadi. Kiranya sebuah titik kecil berwarna kehitaman menodai lengan nelayan ini. Dan Bun Hwi yang mengira titik kecil itu betul bekas gigitan serangga sudah menamburkan obat yang diberikan Hwi Ayi Sienkai di atas lengan laki-laki ini. Nelayan sihu mendesis perlahan, tapi bangkit berdiri dia pun sudah tertawa meringis. Bun Kongcu, rupanya ketua Hwi Ayi Sienkai itu orang aneh. Kenapa datang-datang mencurigai orang lain dan bersikap demikian kasar? Bun Hwi tidak enak. Itu sudah menjadi watak orang-orang Kang Ong, Hulopek. Tapi sudahlah, jangan hiraukan dia lagi dan kita bekerja mencari temanku yang tenggelam. Nelayan ini mau mengerti. Dia menganggukan kepalanya, dan mengambil dayung dia tiba-tiba sudah memutar perahunya. Dengan cepat laki-laki ini menelusuri tepi sungai sebelah kiri untuk mencari kioklan yang tenggelam, sementara Hwi Ayi Sienkai yang mendayung di sisi sebelah kanan juga menelusuri tepi sungai mencari anak perempuan yang hilang itu. Tapi sebuah gengguan lain tiba-tiba muncul. Bongkiat yang tadi melarikan diri bersama tiga perahu tengkorak hitam yang selamat mendadak muncul lagi di sungai itu. Dan anak laki-laki yang sekarang membawa dua orang kakek di atas perahunya ini mendadak menuding. Lomo, itulah mereka. Bocah yang kita cari dan ketua Hwi Ayi, Kaipang. Bun Hwi terkejut. Dia mengenal seorang di antara dua orang tua itu, yakni yang bukan lain pek, Bong Lomo adanya. Dan seorang kakek lain yang mukanya segi empat dengan jenggot pendek tapi sama sekali tidak dikenal membuat Bun Hwi membelalakan Matu dengan muka kaget. Hulopek, musuh-musuh kita datang. Apa yang harus kita lakukan? Nelayan bercaping itu juga tampak terkejut. Wah, siapa mereka itu, Bun Kongju? Kenapa menuding-nuding kita? Bun Hwi tiba-tiba mengeram. Dia marah melihat kedatangan orang-orang ini, tapi belum dia menjawab tiba-tiba nelayan si Hwi itu berteriak kaget. Wah, perahu bocor lagi, Kongju. Sebaiknya keluar saja. Bun Hwi tertegun. Keluar, Hulopek? Ya, keluar saja, Kongju. Keluar karena perahu ini sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Bun Hwi tiba-tiba terperangah. Perahu yang tadi tidak tampak apa-apa itu mendadak kemasukan air banyak sekali, dan nelayan si Hwi yang tampak gugup memutar-mutar dayungnya. Kongju, keluar. Kita lompas saja di dalam air. Tapi arus demikian deras, Lopek. Mana mungkin keluar begitu saja? Ah, tapi. Tidak, Lopek. Kita dekati saja perahu Hwi A.I.S.I.N.K.I. itu dan bergabung dengan mereka. Bun Hwi memotong. Nelayan ini terbelalak, tapi Bun Hwi yang menyambar dayung lalu mendayung perahu sebisanya sudah membuat dia tidak banyak bicara lagi. Air yang entah dari mana memasuki perahu sebentar saja membuat perahu itu terendam separuh lebih, dan nelayan si Hwi yang tiba-tiba bersinar matanya ini sudah membantu Bun Hwi mendekati perahu pengemis tua itu. Tapi dua perahu bajak mendadak muncul di depan mereka, menghadang. Dan lima orang anak buah tengkorak hitam itu mendadak tertawa menyeringai. Bun Hwi yang mengira mereka bakal menyerang tiba-tiba terkejut ketika melihat lima orang musuhnya itu tiba-tiba melompat ke dalam air, berenang mendekati perahunya. Dan ketika lima orang itu sudah dekat benar sekonyong-konyong kelimanya menyelam. Perahu yang sudah miring mendadak menerima benturan sesuatu, dan begitu Bun Hwi sadar tiba-tiba perahu sudah diguncang kuat dari bawah, hendak digulingkan agar dua orang penumpangnya roboh terbalik. Aih, mereka menyerang dari bawah, hulopek. Bun Hwi berteriak. Ya, dan tampak nih hendak menggulingkan perahu, Kongcu. Bagaimana kalau sekarang saja kita melompat? Bun Hwi tidak bisa banyak pikir lagi. Perahu yang diguncang-guncang lima orang kawanan bajak itu sekonyong-konyong tak mampu dipertahankan lagi. Dan begitu mereka terkejut tahu-tahu perahu sudah terguling. Hei, awas! Bun Hwi dan pemilik perahu hampir berbareng berteriak memperingatkan. Dan begitu perahu terbalik sekonyong-konyong mereka sudah diserang oleh lima orang musuh di dalam air ini. Bun Hwi mendapat serangan tiga orang bajak, karena anak itu dianggap lebih berbahaya daripada nelayan shihu. Dan anak laki-laki yang tidak dapat menahan kemarahan ini langsung membagikan pukulan dan tendangan. Duk-duk plak. Tiga orang itu terdorong di atas air, dan Bun Hwi yang naik pitam sudah mencengkeram tengkuk seorang di antaranya. Dengan penuh rasa gemas dia membanting kepala orang ini, tapi begitu laki-laki ini menjerit dua orang temannya yang lain pun sudah maju menolong. Mereka mengeroyok Bun Hwi dengan pisau panjang di tangan kanan dan begitu mereka mengerubut segeralah Bun Hwi menghadapi orang-orang ini di dalam air. Pertarungan satu lawan tiga itu berat sebelah. Karena bagaimanapun juga Bun Hwi bukanlah jago renang yang biasa hidup di dalam air, seperti tiga orang musuhnya itu. Maka ketika beberapa gebrak mereka saling baku hantam di dalam air ini tiba-tiba saja tangan Bun Hwi ditangkap seorang anak buah bajak. Laki-laki itu menarik Bun Hwi ke dalam air, membuat Bun Hwi kelabahkan. Dan ketika anak laki-laki ini berapa kali celegukan minum air sungai tiba-tiba saja dia sudah ditangkap beramai-ramai. Bun Hwi meronta, tapi tiga orang lawan yang pandai bermain di air itu tak mampu dilawannya. Maka ketika Bun Hwi diseret mendekati perahu lawan Bun Hwi pun tak dapat menyelamatkan diri lagi. Tapi pada saat itulah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Nelayan Shihou yang tadi dikerubut dua orang lawan itu mendadak mengejar Bun Hwi, meninggalkan lawannya yang entah di mana berada. Dan begitu dia meluncur di belakang orang-orang ini mendadak nelayan itu berteriak. Hei orang-orang jahat, lepaskan Bun Kongcu itu. Dan tangan kirinya yang bergerak ke depan sekonyong-konyong menyentuh telapak kaki tiga orang bajak sungai ini. Orang tidak tahu apa yang dilakukan nelayan itu. Tapi tiga orang anak buah bajak yang tiba-tiba menjerit mendadak terlempar di dalam air dan melepaskan Bun Hwi. Inilah satu hal yang aneh sekali. Dan Bun Hwi yang heran oleh teriakan anak buah bajak itu cepat menoleh ke belakang. Dia melihat laki-laki yang aneh itu, nelayan Shihou yang tersenyum kepadanya. Dan belum dia sempat bicara apa-apa tiba-tiba nelayan itu pun sudah berkata kepadanya. Kongcu, cepat naik kemari. Pergunakan punggungku sebagai perahu. Bun Hwi tertegun. Dia terbelalak mendengar ucapan orang. Tapi nelayan Shihou yang sudah menyelam di bawahnya mendadak menyembul dengan tubuh tengkurap di bawahnya. Itulah hal yang membuat Bun Hwi tercengang, dan belum dia berbuat sesuatu tiba-tiba saja dia telah menumpang. Di punggung laki-laki ini seperti orang duduk di atas perahu. Hulopek. Bun Hwi terkejut. Tapi nelayan Shihou yang tertawa kepadanya itu tersenyum. Sudahlah, Kongcu. Tenanglah, aku akan menyelamatkan dirimu dahulu dari orang-orang jahat ini. Dan nelayan yang tiba-tiba sudah meluncur di dalam air itu membawa Bun Hwi seperti ikan besar menggendong seorang manusia. Bun Hwi mau menolak, tapi orang yang sudah berenang cepat membawanya itu tak sempat ditegur lagi. Pemilik perahu ini meluncur seperti ikan hiu, dan Bun Hwi yang duduk di atas punggung orang jadi terbengong dengan metu, terbelalak lebar. Dia gugup dan tidak tenang, dan para bajak yang melihat pemuda itu berjalan. Di atas air tiba-tiba saja menjadi gaduh tidak karuhan. Bongkiat yang melihat musuhnya itu lari dengan keruk yang aneh sudah berteriak kaget. Tapi begitu dia sadar tiba-tiba saja anak ini marah. Dia sekarang melihat keadaan Bun Hwi yang sebenarnya, betapa pemuda itu duduk di punggung seseorang yang meluncur maju. Dan mengetahui betapa musuhnya itu dibawah seseorang murid Tang Sai Mo Ong ini pun sudah melompat ke perahu lain mengejar tawanannya itu. Lomo, buruan kita lari. Pekbong Lomo tertegun. Dia melihat Bun Hwi dibawah seseorang yang tidak dikenal, dan marah oleh perbuatan orang itu. Tiba-tiba iblis botak ini berkata kepada teman di sebelahnya. Suheng, biarkan aku yang menangkap bocah itu. Kau hadapilah si pengemis bangkotan. Dan Pekbong Lomo yang sudah melompat di perahu Bongkiat menggerakkan tangan mengibas ke kiri kanan. Dia tidak mempergunakan dayung seperti orang-orang lain, tapi kibasan lengannya yang menderu di kiri kanan perahu tiba-tiba membuat sungai bergolak dan meniupkan angin kencang. Akibatnya perahu itu meluncur seperti didorong seekor gajah, dan Bun Hwi yang terkejut melihat kesaktian iblis botak ini jadi tertegun. Hulopek, dua orang mengejar kita. Tapi nelayan itu tak mendengarnya. Dia sibuk menggerakkan kaki tangannya meluncur di dalam air, dan Bun Hwi yang melihat betapa sebentar saja perahu Pekbong Lomo sudah mendekati dirinya tiba-tiba menjadi gusar. Pekbong Lomo, apakah kau hendak menangkap aku? Iblis botak itu terkekeh. Hamba hanya menjalankan perintah, pangeran. Maafkan jika hamba sedikit bersikap kasar. Bun Hwi mengepal tinju. Dan kau juga mau menggangguku, Bong Kiat. Haha, siapa mengganggumu, Bun Hwi? Bukankah aku ingin kau ikut baik-baik denganku? Bun Hwi benar-benar marah. Dia tidak melihat kesempatan lagi untuk melarikan diri dan maklum nelayan shihu tidak akan banyak dapat menolongnya. Tiba-tiba dia melompat masuk meninggalkan nelayan itu. Hulopek, pergilah. Busuh hanya mencari aku, jangan bahayakan dirimu dalam persoalan ini. Dan Bun Hwi yang sudah meninggalkan punggung orang tiba-tiba mencebur di air dan mendekati perahu Bong Kiat. Dia hendak mengamuk di perahu orang-orang itu, dan Bong Kiat yang melihat pemuda itu justru mendekati perahu mereka tiba-tiba tertawa. Haha, dia seperti ular mencari gebuk, Lomo. Biarkan dia naik dan menyerang kita. Pek Bong Lomo juga menyeringai. Ya, dan anak itu benar-benar memiliki nyali besar, Bong Xiaoya. Rupanya tidak kenal takut dan jerih menghadapi setan. Bun Hwi sudah mendekati perahu musuh. Dia tidak mendapat gangguan ketika berenang mendekati perahu ini, dan begitu sampai di pinggir perahu dia pun memaki dengan penuh kemarahan. Bong Kiat, kau benar-benar bocah siluman. Tidak tahu aturan dan curang. Bong Kiat tertawa. Ya, kau boleh memakiku sepuas hatimu, Bun Hwi. Tapi sekali ini kau tidak dapat meloloskan diri lagi. Bun Hwi siap melompat naik. Dia sudah menyentuh bibir perahu anak laki-laki itu, sementara dua orang lawan yang menantinya di atas perahu tampak menyeringaikan mulut dengan muka mengejek. Mereka benar-benar ingin menangkap Bun Hwi di dalam perahu, karena melihat anak laki-laki itu ternyata dengan berani mendatangi tempat mereka. Tapi baru Bun Hwi memegang ujung perahu mendadak dari bawah terjadi sesuatu yang mengejutkan semua orang. Bun Hwi yang siap naik mendadak terguling, karena perahu tiba-tiba terangkat seperti disundul ikan raksasa. Dan begitu pemuda ini terheran tahu-tahu perahu Bong Kiat sudah miring dan tengkura proboh. Hei! Wah! Bong Kiat dan Pek Bong Lomo berteriak sama-sama kaget. Mereka tidak mengira bahwa perahu tiba-tiba saja terbalik, dan begitu mereka berjumpalitan di udara tahu-tahu kaki mereka telah berdiri di atas perahu yang terbalik. Mereka melihat sebuah wajah muncul, wajah nelayan si Hwi yang bersinar-sinar kepada mereka. Dan begitu nelayan ini muncul dari dalam air mendadak saja tangannya menampar kaki Bong Kiat. Bocah, kembalilah ke perahumu. Aku ingin meminjam perahu ini sebentar. Bong Kiat terkejut. Dia tidak dapat mengelak dari tamparan itu, karena mengelak berarti menjemburkan diri di dalam sungai. Maka begitu laki-laki ini menampar kakinya dia pun tiba-tiba menendang marah. Manusia kurang ajar, siapa kau? Tapi Bong Kiat terpekek kecil. Kaki yang menyambut tamparan itu mendadak ditotok perlahan, dan begitu dia terbelalak tahu-tahu tubuhnya sudah terguling dari perahu yang terbalik dan mencebur ke air. Biur. Bong Kiat terkesiap hatinya dan pek Bong Lomo yang melihat laki-laki itu menyerang Bong Kiat sekonyong-konyong merunduk. Dia menghantamuka nelayan ini, tapi baru dia merendahkan tubuh tiba-tiba laki-laki itu membentaknya lirih. Pek Bong Lomo, kau tidak mengenal orang? Dan tangan nelayan si Hau yang tiba-tiba sudah mencengkeram kaki Pek Bong Lomo sekonyong-konyong disentakan ke belakang. Pek Bong Lomo masih tercengang oleh bentakan ini, maka begitu dia dicengkeram mendadak saja dia berteriak tertahan. Pek Bong Lomo sekarang mengenal suara laki-laki itu, dan sekali dia disendal tiba-tiba saja iblis botak ini mengeluh dan melempar diri bergulingan di atas air. Dia pucat bukan main, dan menyambar lengan Bong Kiat iblis botak itu pun berseru. Siaoya, lari! Kita menghadapi Hou Taijin. Dan iblis Sitang yang gemetar mukanya ini tahu-tahu melarikan diri sambil menyeret lengan Bong Kiat. Dia tidak peduli lagi akan Bun Hwei, dan Bun Hwei yang terheran-heran oleh kejadian ini membelalakan Matthew dengan sikap tidak mengerti. Hulopek, apa yang kau lakukan terhadap orang-orang itu? Nelayan ini tersenyum. Aku menggertak mereka, Kong Chu. Agar pergi dan tidak mengganggumu lagi. Ah, tapi dia itu. Sudahlah, Kong Chu. Yang penting mereka sudah pergi, bukan? Nah, masuklah, perahu akan kubetulkan lagi. Dan nelayan si Hou yang mengguncang kedua lengannya tiba-tiba membalikan perahu yang tengkurap. Dengan enak dan gampang saja dia membalikan perahu ini, dan perahu yang sudah berdiri dengan posisi semula kini dapat ditumpangi. Masuklah, Kong Chu. Nelayan itu tersenyum. Bun Hwei masih terbengong. Tapi melompat naik dia pun sudah memasuki perahu ini dengan muka terheran-heran. Dia tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada diri pekbong lomo itu, maka memandang nelayan ini dia pun bertanya dengan alis dikerutkan. Hulopek, setan itu bicara apakah kepadamu? Kenapa dia tampaknya ketakutan sekali? Ah, itu hanya akal gertak sambalku, Kong Chu. Aku bilang bahwa sungai ini banyak ikan beracunnya. Dan dia percaya kepadamu. Buktinya memang begitu, Kong Chu. Dan tadi dari dalam air memang kutusuk dia dengan gigi ikan kerucut. Lihat, taring ikan ini masih kubawa. Dan nelayan yang tertawa itu mengeluarkan sebuah rahang ikan kerucut yang giginya runcing-runcing. Dia mempertunjukkan benda ini kepada Bun HWI, dan Bun HWI yang membelalakan matanya jadi tertegun. Dia kurang percaya, tapi Bun HWI yang tidak mengajukan pertanyaan lagi sudah menarik napas panjang. Hulopek, kau rupanya bukan nelayan sembelarang nelayan. Sinar matamu terlampau menarik untuk menjadi kau seorang nelayan. Siapakah dirimu ini sebenarnya? Nelayan itu tersenyum lebar. Jangan mengeluarkan kecurigaan, Kong Chu. Yang penting aku tidak mengganggumu, bukan? Bun HWI mengangguk. Dia menengok ke kanan untuk melihat keadaan HWI Sienkai yang tadi juga didatangi rombongan anak buah bongkiat itu. Tapi melihat perahu-perahu tengkorak hitam tiba-tiba sudah tidak ada lagi di perairan itu mendadak saja Bun HWI tertegun. Eh, mereka ternyata telah meninggalkan tempat ini, Hulopek. Ya, tentu saja, Kong Chu. Bukankah Pekbong Lomo telah kuberitahukan bahayanya sungai ini? Dia melihat beberapa orang pembantunya roboh digigit ikan kerucut, dan kalau mereka tidak mau ambil resiko sudah sewajarnya mereka pergi. Bun HWI merasa heran dan curiga. Dia tidak percaya kepada omongan ini, dan perahu HWI Sienkai yang tiba-tiba menghampiri perahunya mendadak di susul teriakan nyaring. Bun HWI, apakah Mei Hang ada di situ? Bun HWI terkejut. Dia sekarang melihat perahu HWI Sienkai yang kosong melompong, hanya diisi kakek pengemis itu seorang diri. Maka mendengar seruan ini dia pun tertegung dengan muka berbah. Tidak, lociampuwa. Apakah muridmu itu meninggalkan perahu? Keparat. HWI Sienkai memaki-maki. Kalau begitu muridku juga hanyut di bawah arus sungai ini, Bun HWI. Ia tadi terlempar ketika Tung HWI Lomo menyambitkan pelor-pelor beracunnya. Bun HWI terkesiap. Dia kaget mendengar keterangan kakek itu dan HWI Sienkai yang tiba-tiba memutar perahu sudah berteriak. Bun HWI, aku tak dapat mencari temanmu. Biarlah kita masing-masing mencari siapa yang lebih dulu ditemukan. Dan pengemis HWI Sienkai yang memukulkan dayungnya itu mendadak melesat ke depan dengan kekuatan luar biasa. Bun HWI hanya melihat perahu kakek itu meluncur menerjang arus sungai, dan HWI Sienkai yang sebentar saja jauh di depan mati sudah tidak tampak bayangannya lagi karena lenyap di tikungan paling ujung. Bun HWI melenggong. Dia khawatir oleh kejadian yang menimpa dua orang gadis itu. Pertama Kyok Lan dan sekarang Mei Hong. Maka mendesah cemas dia pun sudah menyambar dayungnya dan berkata kepada laki-laki di sebelahnya. Hulopek, mari kita ikut arus. Kita cari dua orang gadis itu. Dan Bun HWI yang sudah menggerakan dayungnya ini mengayuh perahu dengan muka gelap. Dia tidak lagi peduli akan urusannya sendiri, dan nelayan si HWI yang menganggukan kepalanya sudah menggerakan dayung pula dengan metu bersinar-sinar. Bun HWI tidak melihat apa yang tersungging dalam senyuman tipis nelayan yang misterius ini, dan laki-laki si HWI yang gambia mengawasi gerak-gerik Bun HWI juga tampaknya tenang-tenang saja. Nelayan itu tidak tampak gelisah, dia juga tidak kelihatan khawatir. Hanya punggung Bun HWI yang diam-diam diawasinya dengan tatapan halus dipandangnya cemas dengan sinar meter redup. Kini perahu mengikuti aliran sungai, dan dua orang laki-laki yang berada di atas perahu ini sebentar saja terlena dalam pekerjaan mereka, mengayuh perahu mencari dua orang gadis yang hilang. SF sebenarnya, apakah yang menimpa diri Bun HWI ini? Dan siapa sesungguhnya nelayan si HWI itu? Hal ini barangkali perlu diterangkan, karena apa yang bakal dialami Bun HWI akhirnya akan melibatkan pula nelayan yang mengaku bersahu itu. Dia bukan lain adalah Menteri Pertahanan Kerajaan Teng, Menteri Hu Kang yang mengepalai seluruh angkatan perang kerajaan. Dan Menteri Hu yang kali ini bertebu Bun HWI itu sesungguhnya bukan satu kebetulan saja melainkan sudah diatur sejak awal mula. Sore itu, ketika Menteri Hu suatu hari sedang beristirahat di rumahnya tiba-tiba seorang utusan Kaisar datang memanggilnya. Kaisar meminta Menteri ini datang pada saat itu juga, sekarang bersama utusan Kaisar. Dan Menteri Hu yang buru-buru datang menghadap sudah melihat Sri Baginda Kaisar duduk di atas kursi kebesarannya. Dengan cepat Menteri ini memberi hormat, dan Kaisar yang duduk di atas hingga sananya langsung menegur. Hu Taijin, apakah seseorang telah mengabarimu tentang sebuah berita penting? Menteri ini mengerutkan kening. Hamba tak tahu apa yang paduka maksudkan, Sri Baginda. Berita apakah itu dan tentang apa? Sri Baginda lalu bangkit berdiri. Tentang peristiwa 15 tahun yang lalu, Taijin. Peristiwa yang selama ini membuat hatiku selalu penasaran. Menteri ini terkejut. Dia langsung menangkap apa yang dimaksudkan junjungannya itu, dan menjawab dengan muka sedikit berubah dia bertanya. Tentang cupu naga, Sri Baginda, tentang lenyapnya Gubernur Ma. Sri Baginda mengangguk. Ya, tentang keduanya itu, Taijin. Tapi juga tentang menghilangnya selirku tersayang Mi Hong. Menteri Hu semakin terkejut. Dia terbelalak, dan Sri Baginda Kaisar yang murung wajahnya itu sudah melanjutkan pula dengan suara hampa. Dan aku ingin bertemu kembali dengan selirku itu, Taijin, mengharap kedatangannya sekaligus bersama puteraku yang hilang. Aku ingin ketiga-tiganya datang pada saat menjelang musim semi bulan depan. Menteri Hu mengerutkan alis. Tapi hamba belum mendengar jejak mereka, Sri Baginda. Bagaimana menentukan pertemuan ini dengan permulaan musim semi? Padahal musim semi tinggal 3-4 minggu lagi. Ya, itu benar. Tapi kau dapat menghubungi Menteri Urusan Tanah, Taijin. Karena dari dialah aku mendapat kabar ini. Menteri Hu tercengang. Dia heran mendengar Menteri Urusan Tanah yang dijabat Gong Taijin atau Gong Likiat itu dapat membawa berita semacam ini, padahal itu bukan bidangnya. Sementara kaisar yang tampak bersemangat untuk membicarakan pertemuannya kembali dengan selir yang hilang itu tiba-tiba melanjutkan. Dan ini kumintakan kesanggupanmu, Taijin. Karena hanya kau lah yang biasanya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan orang lain. Menteri Hu terpaksa menganggukan kepalanya. Hamba akan mengerjakannya, Sri Baginda, tapi tentang waktu hamba mohon kebijaksanaan paduka. Tiga atau empat minggu bukanlah waktu yang panjang, apalagi ini menyangkut urusan bekas gubernurma dan kalau paduka setuju hamba mohon waktu yang lebih lama. Tapi Sri Baginda kaisar menggeleng. Tidak, aku sudah cukup lama menunggu belasan tahun, Taijin. Kalau kau sanggup bilang saja sanggup dan kalau tidak bilang saja tidak. Aku menginginkan semuanya itu terjadi pada saat menjelang musim semi. Menteri ini menekan guncangan hatinya. Dia melihat kaisar itu tak dapat ditawar lagi, dan Hu Taijin yang terpaksa menganggukan kepalanya ini menarik napas panjang dengan suara berat. Baiklah, Sri Baginda. Kalau paduka menghendaki begitu hamba akan memperjuangkannya sekuat tenaga. Hamba hanya mohon doa restu paduka. Dan Menteri Hou yang akhirnya meninggalkan ruangan itu segera menghubungi Gong Taijin, Menteri Urusan Tanah yang dikatakan pembawa berita bagi istana itu. Dan di dalam gedung inilah Menteri Hou mendapatkan keterangan lebih jauh, keterangan yang membuat dia diam-diam terbelalak lebar. Karena Gong Taijin, Menteri Urusan Tanah yang tidak ada hubungannya dengan urusan istana itu tiba-tiba saja dapat memberi keterangan demikian jelas tentang apa yang selama ini dicari-cari kaisar, terutama tentang putra kaisar dari selir tersayang itu yang lenyap pada 15 tahun yang lalu. Dan dari sinilah Hu Taijin lalu melacak jejak yang ditugaskan kaisar kepadanya itu, mencari cupu naga di samping selir Wihang dan putranya, Bun Hwi. Dan sore itu juga, setelah secukupnya dia mengumpulkan bahan-bahan yang diberikan pembesar Shigong Menteri Pertahanan ini lalu mulai bekerja. Dia sendiri melihat hal-hal yang aneh di sekitar Menteri Urusan Tanah itu, betapa diam-diam matanya yang tajam melihat berkelebatnya bayangan jago-jago kengow yang selama ini tidak pernah ada di sekitar istana. Dan bahwa Menteri Urusan Tanah itu tampaknya menyimpan gerak-gerik yang amat ganjil. Hu Taijin ini lalu memanggil dua orang pembantunya terpercaya.